syarat hadis saya ada lima yang pertama sanadnya bersambung dari perawi sampai perawi sampai rasulullah bersambung tidak terputus syarat yang kedua yaitu diriwetkan oleh perawi yang adil kapan disebut perawi itu adil kalau memenuhi lima syarat muslim balik, berakal selamat dari kefasikan itu dosa-dosa besar dan selamat dari adab-adab yang tidak sesuai dengan islam syarat yang ketiga perawinya dobit apa itu dobit? itu menguasai hadis dengan pengusahaan yang sempurna dimana selamat dari kesalahan dan dobit dibagi oleh para ulama hadis menjadi dua macam dobit soder itu hafalan dan dobit kitab yaitu buku yang terjaga dari kesalahan jadi seorang perawi itu disyaratkan kalau ternyata dia meriwetkan dengan hafalan maka hafalannya kuat tidak salah kalau dia meriwetkan dari buku maka bukunya selamat dari kesalahan dalam catatannya itu syarat yang berapa pak? syarat yang ketiga syarat yang keempat hadis tersebut tidak syad apa itu syad? itu periwayatan perawi yang diterima menyelisihi periwayatan perawi yang lebih thikoh lebih terpercaya darinya periwayatan perawi yang diterima menyelisihi periwayatan perawi yang lebih terpercaya darinya maka kalau menyelisihi tidak bisa dikompromikan lagi maka pada waktu itu dianggap hadis tersebut syad contoh kalau antum misalnya mengabarkan terjadi kebakaran hari senin tapi temannya satu lagi mengatakan terjadi kebakaran hari kamis sementara kejadiannya hanya sekali saja bagaimana kita mau menimbang dari dua bak berita ini mana yang paling benar pak? tentu caranya dengan melihat dua orang ini mana yang lebih terpercaya iya kan? kita melihat yang satu orangnya terpercaya sih cuman hafalannya agak-agak error dikit gitu yang satu orangnya terpercaya tapi masya Allah juga dia hafalannya kuat dan dia gak pernah salah kalau meriwayatkan mana yang lebih kita dahulukan pak? tentu yang lebih terpercaya kita dahulukan yang kurang terpercaya kita tinggalkan nah ini disebut dengan syad syarat yang kelima hadis-sebut hadis sahih apa? Allah yakuna fiha illa qadihah tidak terdapat padanya illatun qadihatun penyakit yang bisa merusak kesohiannya penyakit hadis apa aja? banyak dan penyakit hadis itu seringkali terjadi pada ketika terjadi perselesihan para perawi di dalam meriwayatkan hadis-hadis misalnya ada dua perawi meriwayatkan dengan wajah yang berbeda yang satu meriwayatkan dari sabda rasul yang satu meriwayatkan dari perkataan sahabat kalau dari sabda rasul diberikan istilah oleh para ulama yaitu marfu kalau dari sahabat berarti namanya maukuf ini terjadi perselesian ada dua rawi ini ini penyakit adanya irtirob keguncangan dimana ada beberapa perawi yang saling berselisih dalam meriwayatkan suatu hadis dengan wajah yang berbeda-beda dan sama-sama kuat dan tidak bisa dikompromikan dan dua-duanya sama-sama kekuatannya lagi maka disebut oleh para ulama hadis dengan istilah muttorib guncang itu termasuk penyakit hadis penyakit nah kalau terpenuhi lima syarat ini sanatnya bersambung perawinya adil perawinya juga dobiq menguasai hadis tersebut tidak salah dalam meriwayatkannya selamat dari syad dan tidak ada padanya penyakit maka pada waktu itu kita hukumi hadis ini apa sahih selamat menikmati selamat menikmati